Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salawatullahi wassalamuhu Ala Ahmad wa korobatihi Wa ala alihi Wa sohbihi Wa idratihi Wa azwajihi Amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Jainal yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang selalu memberi kemurahan kepada kita Dengan menaburkan nikmat dan rahmat kepada kita Maka mari kita syukuri semuanya itu Dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang selalu kita rindukan syafaatnya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Pada kesempatan yang baik ini Kami gunakan untuk menjumpai Saudara-saudaraku Jamaah Al-Fatih Untuk berbagi ilmu Dengan harapan ilmu tersebut Mendapatkan ridu dari Allah Sehingga menjadi ilmu yang manfaat Bagi kita bersama Lalu apa yang ingin kami Sampaikan Yaitu Amalan Pembuka 70 pintu rezeki Kalau anda mau Silahkan tonton video ini Sampai dengan selesai Kita mulai Dari Riwayat Hadis ini Seperti apa Yang artinya Barang siapa membaca sunat Yasin Tujuh kali Dan didawamkannya Atau dilanggengkannya Atau terus menerus Maka Allah Akan membukakan baginya 70 pintu rezeki Namun Saudara-saudaraku Ini Yang luar biasa Tentu juga Ada Sesuatu amalan yang luar biasa Barangkali saudara ingin Silahkan diamatkan Dan kami doakan Semoga bermanfaat Ini Sebenarnya bagi kita Yang sudah terbiasa Membaca Yasin Tujuh kali itu Tidak berat Namun bagi pemula Sungguh berat Luar biasa Maka silahkan Yang ingin Belajar Al-Quran Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Merupakan Sifaun Merupakan Hudan juga Hudalil mutakin Petunjuk bagi orang-orang yang Takwa Dan juga Obat bagi Orang-orang yang beriman Kemudian cara mengamalkannya Bagaimana Cara mengamalkannya Yaitu Sesolah Sulat Hajat Sulat Hajat ini Bisa dilakukan Kapanpun Dimanapun Asal Sesuai dengan Waktu Sulat Fardu Karena ada Waktu yang diharamkan Untuk Sulat Salah satu Contohnya Ketika Munculnya Matahari Munculnya Matahari itu Begitu muncul Kelihatan itu Haram untuk Sulat itu Tidak boleh Begitu juga Ketika Lulus-lulusnya Bayangan kita Itu juga Tidak diperbolehkan Untuk Sulat apapun Begitu juga Ketika Sulat Sebelum Maghrib Ketika Hurubu Samsi Apa Tenggelamnya Matahari Pas merah-merahnya Juga tidak boleh Untuk Sulat Maka Yang paling mudah Adalah Waktunya Sama dengan Sulat Fardu Lima Waktu Yang paling Baik Setelah Isak Yang terbaik Itu setelah Pukul 12 Sampai Pukul 3 Itu 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 kalau Mau Dikerjakan Tapi Kalau Saudara-saudaraku Punya Hajat Yang luar biasa Misalnya Ingin Butuh Dana Yang luar biasa Maka Ini juga Bisa Ditambah Sebaiknya Dibaca Pula Satu Surat Fatihah Tujuh Kali Dua Surat Al-Wakiyah Satu Kali Surat Al-Mulk Satu Kali Dan Surat Al-Nasroh Satu Kali Dan Surat An-Nasroh Satu Kali Itu Yang Perlu kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini ada Manfaatnya Ada Kekurangan Kami yang Kurang Ada Kesalahan Kami yang Salah Tapi ada Benarnya Semuata Mata Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang punya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh